Intro Dipersembahkan oleh Pandemi COVID-19 berdampak kepada semua sektor termasuk perbankan. BNI Syariah meskipun terdampak namun mampu menunjukkan untuk tetap tumbuh. Apa strategi yang dilakukan sang CEO Abdullah Firman Wibowo? Bersama saya Rudian Danu, inilah CEO Talk. Kinerja BNI Syariah tetap cemerlang meski pandemi COVID-19 menghadang. Sampai triwulan ke-2 2020, total aset BNI Syariah sebesar 50,76 triliun rupiah. Angka ini meningkat 19,46 persen dibanding periode yang sama tahun 2019, yaitu 42,49 triliun rupiah. Pada periode yang sama, BNI Syariah masih mencatat laba sebesar 266,64 miliar rupiah. Nyaluran pembiayaan tercatat sebesar 31,33 triliun rupiah. Sebesar 51 persen diseluruhkan untuk segmen konsumer. Segmen komersial 24 persen. Porsi terkecil untuk segmen kecil dan menengah sebesar 19 persen. Assalamualaikum Pak Firman Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Saya pengen ngobrol sama Pak Firman soal perbankan syariah termasuk khususnya soal BNI Syariah. Baik, silakan. Silakan. Kita ngobrol di ruangan sebelah. Baik. Baik. Baik, Pak Rudi. Kita menuju ke ruangan interview. Ruangannya dekat di sebelah ruangan saya. Silakan. Saat ini saya sudah bersama dengan CEO BNI Syariah, Abdullah Firman Wibowo. Assalamualaikum Pak Firman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak waktunya untuk kita nih Pak. Baik Pak. Pak Firman, ini kalau kita bicara soal kondisi saat ini, ini kan memang boleh disebut kondisi sedang sulit karena pandemi COVID-19. Dan ini berdampak pada semua sektor sebetulnya. Bagaimana dengan BNI Syariah? Jadi saya kira memang dampak COVID ini sifatnya struktural. Tidak hanya berdampak kepada sektor keuangan dan sektor real, tetapi bahkan secara makro juga berdampak. Nah kami ini merasakan dampaknya ini kira-kira awal quarter 2 atau akhir quarter 1. Kenapa saya bilang dampaknya baru terasa? Karena di quarter 2 inilah banyak mitra kita atau debitur kita ini sudah mengajukan yang namanya relaksasi. Kenapa relaksasi? Biasanya relaksasi itu adalah permohonan keringanan cicilan. Nah ini yang kita sebut sebagai repayment, kapasitenya menurun. Nah oleh karena itu kita harus membuat pemetaan. Ini jenis debitur mana, segmen mana yang terdampak dengan adanya COVID. Nah saya kira kita sudah menyiapkan itu dan saya melihat bahwa ada dukungan dari OJK melalui kebijakan relaksasi. Nah relaksasi ini yang kita manfaatkan dalam rangka untuk supaya pembiayaan ini bisa sustain. Oke. Ya meskipun tentu dengan adanya penyesuaian atau yang disebut dengan restrukturisasi. Oke. Itu sampai berapa persen Pak debitur yang mengajukan relaksasi? Jadi begini, kalau saya melihat memang di dalam kita menentukan analisa dampak kepada kinerja, itu kita buat tiga skenario. Oke. Bagaimana dampak COVID ini levelnya sedang. Bisa juga sampai kepada level yang berat. Berat. Kalau level ringan tidak lah. Karena ini dampaknya struktural, jadi kita melihat level sedang dan level berat. Oke. Nah seberapa jauh dampak ini sampai kepada level sedang sampai ke berat, itu kita bisa evaluasi dari waktu ke waktu, dari quarter ke quarter. Nah kalau kita lakukan evaluasi, saya kira kita itu sudah masuk di dalam level sedang. Oke. Ada strategi khusus yang diterapkan ketika mappingnya sudah dilakukan seperti itu? Saya kira ya. Pertama memang begini, bercerita mengenai dampak ini akan merubah cara kita berbisnis. Akan merubah bagaimana kita membuat aturan-aturan di dalam berinteraksi. Sebagai contoh, perubahannya adalah yang disebut dengan disiplin protokol. Disiplin protokol. Protokol. Oke. Yang pertama, tentu kita harus menggunakan masker. Oh ini terkait dengan protokol kesehatan? Oke. Pasti akan merubah tata cara kita berbisnis. Kemudian yang kedua adalah social distancing. Kita harus menjaga jarak. Tidak boleh kita kumpul begini dalam keadaan yang tidak steril. Bahkan rapat saja sekarang dilakukan Zoom. Seminar webinar. Yang berikutnya lagi adalah yang disebut dengan split operation. Pemisahan dari sebuah unit. Unit bisnis atau unit penunjang. Apa yang disebut dengan split operation itu? Ada namanya work from home. Bagi unit yang bisa mengerjakan dari rumah namanya work from home. Ada lagi yang bisa kerja di kantor namanya work from office gitu. Itu baru split operation. Ada lagi yang disebut dengan shift operation. Salah satunya adalah jam kerjanya diatur. Tidak semuanya datang pada jam yang sama. Tetapi diatur termasuk jam pulangnya. Yang berikutnya adalah limited operation. Beberapa cabang kita yang sifatnya layanan, yang ada di departemen, yang di universitas, rumah sakit, terpaksa kita lakukan penutupan gitu. Tapi berinduk kepada kantor cabang yang lebih dekat gitu. Itu baru dari sisi operation kita gitu. Nah bagaimana kita melakukan strategi menghadapi yang disebut dengan dampak COVID ini? Tentu acuannya adalah acuan dari POJK nomor 11. Di mana kita bisa memberikan relaksasi kepada debitor yang mengalami gangguan terdampak dengan hadiahnya COVID. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu kita di dalam memberikan relaksasi harus kita bagi. Apakah itu terdampak berat? Artinya penurunan dari revenue itu di atas 25 persen contohnya. Atau kemampuan pembayaran dia menurun 25 persen. Jadi revenue-nya turun, ya kemampuan bayarnya turun. Nah itu mungkin bisa kita berikan relaksasi satu tahun. Dan seterusnya, ada yang 9 bulan, ada yang 6 bulan. Itu kan dengan melakukan analisis tadi Pak Firman katakan. Ada strategi yang mungkin juga bisa diterapkan. Artinya meskipun pandemi ini berdampak negatif terhadap banyak bisnis, banyak sektor, tapi juga mungkin masih bisa dilihat adanya kesempatan. Sehingga kita bukan hanya bertahan, tapi juga masih bisa untuk tumbuh. Jadi begini, saya kira ya dampak COVID ini memberikan perubahan kepada behavior dari nasabah di dalam cara untuk melakukan transaksi. Jadi momen ini saya gunakan untuk mengedukasi kepada nasabah kita yang tadinya mereka melakukan transaksi secara tradisional, secara konvensional. Contoh, mereka mau ngirim uang, biasanya mereka datangnya ke bank. Mereka ngirim uang paling banter lewat ATM. Tapi dengan adanya COVID ini, mau nggak mau, dia harus berubah. Caranya melakukan transaksi dari yang tadinya sifatnya transaksional, tradisional, menjadi transaksional berbasis digital. Nah, oleh karena itu kita banyak sekali mengedukasi atau mendorong customer kita, terutama dari retail, untuk melakukan transaksi yang tadinya lewat ATM, kiriman uang, datang ke kantor cabang, sekarang sudah menggunakan mobile banking. Itu sudah terlihat perubahan behaviornya, Pak? Dan ini perubahannya sangat luar biasa. Kalau kita lihat dari sisi jumlah transaksinya, itu hampir 60-70 persen. Mereka sudah merubah behavior yang tadinya mereka itu transaksinya melalui konvensional, tradisional, menjadi transaksi yang sifatnya berbasis digital. Nah, secara bottom line, itu juga memberikan kontribusi yang meningkat, mungkin bisa sampai 5-10 persen dari sisi transaksional banking. Nah, kalau dari sisi transaksional banking, tentu dampaknya kepada kita adalah dari VB Sinkam. Jadi bank ini manakala menghadapi situasi di mana core revenue daripada bank, kalau di bank konvensional namanya pendapatan bunga, kalau kita namanya pendapatan bagi hasil atau margin. Pada saat marginnya itu turun, maka kita harus mencari peluang yang lain. Peluang yang lain apa? Yaitu namanya VB Sinkam, layanan dan transaksi. Dan ini bisa kita lakukan apabila kita bisa melakukan lift up layanan kita. Yang tadinya dari secara konvensional, tradisional, menjadi transaksi yang berbasis digital. Yang kedua, kita memberikan layanan yang disebut dengan uang elektronik. Uang elektronik adalah di mana uang tersebut ada di dalam server. Kalau dulu Pak Rudy kalau seandainya punya uang ditaruh di buku tabungan. Paling banter uang itu ada di dalam kartu, namanya tab cash. Sekarang uang ini ada di dalam server, ada di dalam aplikasi. Itu yang disebut dengan hasanaku. Mungkin satu-satunya bank syariah yang memiliki uang elektronik, uang yang ada di dalam aplikasi, hasanaku itu hanya BNI Syariah. Pak Firman, kita jelaskan sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut. Terima kasih. Pemirsa jangan kemana-mana, Siotalk masih akan kembali usai jeda.